Sang Megatan Terajilit 1. Bulan Purnama memancarkan cahayanya yang gilang-gemilang. Bulan Purnama kalangan, ada garis bundar mengelilinginya. Kata para pini sepuh, Bulan Purnama. Kalangan seperti itu merupakan pertanda bahwa akan terjadi sesuatu yang amat penting. Pantai segara Laut Kidul itu putih berkilauan tertimpa sinar bulan. Pasir putih yang bersih halus terhampar luas. Laut tampak tenang. Ombak kecil yang minipis hanya sempat menjilat tepi pantai. Suara air laut yang biasanya menggelora itu kini hanya terdengar berbisik-bisik lembut. Tebing-tebing terjal di sebelah barat itu seolah merupakan bendungan untuk mencegah lautan mim banjir ke darat. Perbukitan batu karang dan kapur itu tampak kebagaikan raksasa-raksasa yang berdiri dengan kokoh kuat melakukan penjagaan. Sunyi senyap, yang terdengar hanya desah air laut dan yang tampak hanya bui-bibi air di atas ombak ombaka kecil yang beriringan menuju ke pantai. Akan tetapi semua itu menjadi bagian tak terpisahkan dari keheningan yang khidmat itu. Tidak ada awan di langit. Kenyataan itu suci dan agung. Tidak ada indah atau buruk. Yang ada hanya kenyataan. Indah atau buruk baru muncul setelah ada penilaian dan penilaian inilah yang mendatangkan pertentangan. Bau keharuman lupa dan kemenyan yang datang dari dusun karang tirta yang berada tidak jauh dari pantai pasir putih iru mengingatkan bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang bagi para penduduk dusun itu dianggap sebagai malamem keramat yang menakutkan karena menurut kepercayaan mereka pada malam itu semua lelembut, siluman, setan dan segala macam iblis keluar dan keluyuran, gentayangan di permukaan bumi mencari korban. Segala macam MWW Gombel, berkasakan, kuntilanak, banaspati, tetakan dan tuyul keluar untuk mencari mangsa. Karena itu orang-orang mimba kardupa dan kemenyan untuk dihidangkan mereka agar setelah menghirup keharuman itu mereka menjatipuas dan tidak mengganggu si penyuguh asap yang harum itu. Di jajaran tebing terjal yang berada di sebelah barat pantai pasir putih itu terdapat sebuah guha yang luasnya sekitar 3 meter persegi dan luarnya sekitar 2 meter lebih. Di tengah guha itu nampak seorang pria duduk bagaikan sebuah harca. Dia duduk dengan kedua kaki bersilang di atas paha, kedua lengan juga bersilang dan kedua matanya terpejam. Duduknya tegak lurus. Agaknya pria ini sedang bersama di usianya sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah berwarna 2 disanggul ke atas dan tusuk sanggulnya sederhana sekali terbuat dari bambu. Tubuhnya yang tinggi kurus itu hanya dilindungi sehelai kain hitam yang dilibat-libatkan dari leher kelutut. Kakinya telanjang. Seorang kakek yang sederhana sekali. Dari keadaan pakaiannya dan kera dia duduk bersama didapat diduga dia tentu seorang pendekta atau pertapa. Wajahnya yang kurus itu seolah bercahaya. Alis, kunis dan janggutnya yang menutupi lehernya juga sudah penuh huban. Wajahnya masih memayangkan bekas ketampanan dan mulutnya mengembangkan senyum pengertian. Kakek itu adalah Empu Dewa Murti. Dia terkenal sebagai Empu Ahli Pembuat Keris Pusaka. Juga dia terkenal sebagai seorang sakti mandraguna dan ahli tapa berata yang tekun dan seringkali dia menghabiskan waktu untuk bertapa mendekatkan diri dengan Seng Hyang Widi untuk memohon petunjuk dan bimbahingannya. Malah M itu adalah malam ketiga dia bertapa dalam guha di tepi Segara Kidul. Empu Dewa Murti adalah Empu yang terkenal di jaman kerajaan Kauripan yang diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokesuara Dharma Wangsa Erlangga Anantawikrama Utungga Dewa atau yang lebih mudah diingat dengan sebutan Raja Erlangga. Tiba-tiba Empu Dewa Murti seperti tergugah dari samadinya. Pendengarannya menangkap jerit suara wanita dan teriakan pria yang datangnya dari hamparan pasir putih. Kalau saja suara lain yang mengganggunya, dia tentu tidak mau mengacuhkan. Akan tetapi dalam jeritan dan teriakan tadi dia menangkap suara yang ketakutan dan mengharapkan pertolongan. Empu Dewa Murti adalah seorang yang sejak muda berwatak kesatia, tidak pernah menolak untuk mengulurkan tangan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Maka dia jadi sadar sepenuhnya dan dia segera bangkit dan keluar dari dalam guha. Di bawah sinar bulan Purnama dia dapat melihat adanya dua bayangan orang, masing-masing nih manggul tubuh seorang yang merontah-rontah muncul di pantai pasir putih itu. Empu Dewa Murti lalu melompat dan berlari cepat menuju ke sana. Larinya cepat sekali walaupun kedua kaki yang telanjang itu nampaknya seperti melangkah senaknya. Kecepatannya terbukti dari berkibarnya kain yang melibat-libat tubuhnya dari leher sampai ke lutut. Sebentar saja dia sudah berhadapan dengan dua orang itu. Ternyata mereka adalah seorang wanita dan seorang laki-laki. Laki-laki itu berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh tinggi kekar, berkulit hitam dan mukanya penuh berwok, rambutnya hitam panjang dibiarkan berjuntai di belakang kepalanya, hanya diikat kain merah. Pakaiannya serba mewah, seperti pakaian seorang bangsawan. Di pinggangnya terselip sebatang pecut, cambuk, bergagang gading dan ujung pecut yang panjang itu digulung dan digantung di pinggang. Wajahnya kasar dan bengis. Ada pun orang kedua adalah seorang-seorang wanita yang sukar ditaksi rusianya karena ia masih nampak cantik jelita dan genit seperti seorang gadis berusia 25 tahun saja. Mukanya yang sudah cantik itu dirias dengan bedak dan pemerah pipi dan bibir seperti riasan muka waranggana yang hendak bertembang dan berjoget. Pakainya mewah sekali, dengan gelang emas pada pegelangan tangan dan kaki. Di pinggang yang ramping itu tergantung sebatang pedang. Dengan sarungnya yang terukir indah. Wanita itu sungguh cantik menarik, terutama sekali matanya yang bersinar tajam dan senyumnya yang semanis madu. Melihat dua orang ini, empu deluamurti diam-diam terkejut dan diam-im perhatikan orang-orang yang berada dalam pondongan mereka itu. Laki-laki tinggi besar itu memanggul tubuh seorang gadis remaja yang usianya 13 tahun. Sanggul rembut gadis itu terlepas dan rembutnya yang panjang itu terurai ke bawah. Ia kini tidak mampu bergerak atau menjerit lagi, agaknya sudah dibuat pingsan oleh laki-laki yang memanggulnya. Wanita cantik itu juga memanggul seseorang dan ketika empu deluamurti mengamati, ternyata yang dipanggulnya itu seorang pemuda remaja berusia sekitar 15 tahun. Pemuda remaja ini sama eloknya dengan gadis remaja itu, dan dia juga kini diam saja dan lemah seperti orang pingsan atau tidur. Jagat Dewa Batara, kiranya Andika Resi Bajerah Sakti dari Kerajaan Ungkerdanyi Dewi Durga Kumala dari Kerjaan Urawari, apakah hendak Andika berdua muncul di pantai segara kidul wilayah Kahuripan ini dan siapa pula anak-anak remaja yang Andika tawan itu tegur empu deluamurti sambil mengamati mereka berdua dengan sinar metu, tajam menyelidik. Hahaha laki-laki tinggi besar yang bernama Resi Bajerah Sakti itu tertawa bergelak-gelak sehingga seluruh tubuhnya berguncang. Tak ku sangka di sini aku bertemu dengan empu deluamurti, pandai besi tukang mie buat pacul, arit dan pisau dapur. Dia tertawa lagi, merasa geli dengan gurauannya sendiri yang memperolok-olok empu deluamurti Aku hendak mie mesan sepasang gelang kaki pelak, dapatkah engkau membuatkan untukku wanita cantik pesolek yang bernama Nyidurga Kumala itu pun tertawa dan ucapannya tadi pun bermaksud menghina empu deluamurti. Kalau Resi Bajerah Sakti merupakan datu kerajaan Ungker yang sakti mandraguna, Nyidewi Durga Kumala yang sesungguhnya telah berusia 45 tahun itu adalah seorang tokoh besar kerajaan Urawari dan menjadi kepercayaan raja. Pada saat itu, tiba-tiba nampak sesosok bayangan orang berlari menuju ke pantai itu. Dari jauh dia melihat empu deluamurti dan dia berteriak. Ayang empu deluamurti tanda seru tiga orang sakti itu mi mandang dan empu deluamurti segera mengenal pemuda remaja berusia sekitar 6 belos tahun yang berpakaian sederhana seperti seorang petani biasa. Dia mi mandang wajah yang cerah itu dengan alis berkerut. Pemuda itu pun kini baru tahu bahwa di situ terdapat dua orang asing yang masing-masing mi manggul seorang gadis remaja dan seorang pemuda. Maka dia lalu berkata gugup. Maafkan saya, ayang, saya tidak tahu bahwa ayang sedang sibuk. Saya hanya menyerahkan ini. Saya temukan keris ini ketika sore tadi saya menggali kebun, pemuda itu nimbuka sebuah buntalan kuning dan terkejutlah tiga orang sakti itu ketika mi lihat sebatang keris yang mengeluarkan sinar kilat ketika tertimpa sinar bulan. Tiba-tiba nyidewi durgaku malah berseru dengan mi lengking nyaring, serahkan keris itu kepadaku dalam em suaranya terkandung pengaruh yang demikian kuat sehingga mau tidak mau pemuda petani itu mengulurkan kedua tangan yang mi membawa keris itu kepada wanita itu. Tidakkah? Berikan kepadaku terdengar bentakan lantang yang keluar dari mulut tersibaja sakti. Teriakan ini pun mengandung pengaruh yang kuat bukan main, sehingga pemuda itu membalikan tubuhnya hendak menyerahkan kerisnya kepada resi baja sakti. Akan tetapi ketika datukah dari kerjaan wengker yang tinggi besar itu menjulurkan tangannya hendak mengambil keris, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan tangan nyidewi durgaku malah sudah menangkisnya. Ketika kedua orang ini sedang bersih tegang, tubuh empu doa murti mi layang ke arah pemuda itu. Dia berdiri mi belakangi pemuda itu dan berkata, Nur seta, engkau. Duduk. Bersandar. Batu cepat di belakangku. Pemuda yang bernama Nur seta itu terbebas dari pengaruh suara dua orang yang hendak memaka es ada menyerahkan keris. Dia lalu duduk bersilah di dekat batu karang yang berada di belakang empu doa murti dengan hati yang berdebar tegang karena dia dapat merasakan bahwa dua orang asing itu tentu bukan orang baik-baik. Buktinya mereka agaknya menguasai gadis dan pemuda yang mereka panggul. Hersi bajerah sakti dan nyidewi durgaku malah. Kalian berdua adalah orang-orang asing yang menjadi tamu di sini. Harap kalian tidak membuat gara-gara empu doa murti, keris itu harus menjadi milikku teriaknyi dewi durgaku malah sambil menuding telunjuk kanannya ke arah Nur seta. Tidakkah, harus diberikan kepada ku mentak Hersi bajerah sakti. Kalau tidak, akan ku rampas dengan kekerasan babo-babo, Hersi bajerah sakti, apakah kau kira aku ini patung hidup? Engkau tidak akan dapat merempasnya selama aku masih berada di sini teriaknyi dewi durgaku malah. Melihat dua orang itu agaknya saling berebut sendiri, empu doa murti tersenyum. Sadu, sadu, sadu resi bajerah sakti dan nyidewi durgaku malah, ketahuilah bahwa keris itu ditemukan di tanah yang menjadi wilayah kahuripan, oleh karena itu menjadi hak milik kerajaan kahuripan. Selain daripada itu, agaknya Andika berdua tidak mengenal pusaka. Itu, sekali pandang saja aku mengenalnya. Keris pusaka itu adalah sang Megantara dan pusaka dibuat oleh mendi yang empu beramah kendali di jaman kerajaan Medang Kamulan yang menjati nenek moyang kerajaan kahuripan. Oleh karena itu, kalian berdua dari kerajaan Wengker dan Wurawari sama sekali tidak berhakmi milikinya. Selain itu, muda mudi yang kalian culik itu tentu kawulah kahuripan, maka bebaskan mereka dan pulanglah kalian ke tempat kalian masing-masing dengan damai. Babo-babo, empu keparat. Mari kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih kuat, dia yang berhakmi miliki keris pusaka sang Megantara Bentak Resi Bajah Sakti. Sang Resi, keris pusaka merupakan hak milik kerajaan kahuripan, tidak mungkin diperebutkan. Kalau Andika Mim perebutkannya, berarti Andika hendak merampok, heh, empu konyol. Apakah engkau tidak tahu akan hukum alam bahwa siapa yang menang, dia berkuasa? Engkau hendak menentang hukum ala Emersi Bajah Sakti, wawasanmu itu salah sama sekali. Hukum alam adalah hukum sebab akibat yang seadil-adilnya. Hukumu tadi bukan hukum alam, melainkan hukum yang dibuat manusia sesat yang diperbudak nafsu. Nafsu selalu ingin menang dan kalau menang dia harus berkuasa dan yang berkuasa selalu harus benar. Yang berkuasa menindas yang lemah pun dibenarkan oleh nafsu angkara murka, kata Empu Dewa Murti dengan sikap tenang. Jangan banyak cerewet, Empu Dewa Murti. Serahkan kris begantara itu kepadaku atau aku akan menggunakan kekerasan bentaknya Dewi Durga Kumala. Jagat Dewa Batara. Manusia diciptakan hidup di permukaan ini. Mima NG diberi wewenang untuk Mimilih, apakah dia ingin menjati alat iblis ataukah ingin Min jadi alat? Seng Hyang Widi, Mimla kebenaran dan menentang kejahatan. Terserah kepada kalian berdua, Hersi Bajra Sakti lalu melangkah belasan tindak dan menurunkan gadis remaja yang dipanggulnya. Bocah ayu, engkau berdiamlah di sini dulu sebentar ya. Nanti setelah ku bereskan Empu Konyol itu, ku pondong lagi dan kita bersenang-senang. Gadis remaja itu ketika diturunkan rebah terlentang, agaknya untuk bangkit duduk pun ia tidak kuat. Nyi Dewi Durgaku malah tidak mau kalah. Ia pun menurunkan pemuda remaja yang tadi dipanggulnya itu agak jauh dari situ. Pemuda itu pun rebah terlentang dan tanpa malu-malu Nyi Dewi Durgaku malah menciumnya. Cah bagus, engkau ku tinggalkan sebentar kini Empu Dwa Murti berhadapan dengan dua orang datuk itu. Nyi Dewi Durgaku malah bersikap cerdik. Ia maklum untuk memperbutkan keris pusaka Megantara, ia harus dapat mengalahkan dua orang lawan yang tangguh. Sebetulnya kedatangan ke wilayah Kauripan itu, seperti juga si Bajra Sakti adalah untuk melaksanakan tugas masing-masing yang diperintahkan raja mereka, yaitu untuk melakukan penyelidikan terhadap kerajaan Kauripan dan kalau ada kesempatan menimbulkan kekacauan di kerajaan musuh itu. Karena keduanya memang saling mengenal sejak dahulu, maka ketika saling berjumpa, segera terjalin hubungan akrab dan mesra antara mereka. Akan tetapi dua orang manusia cabul yang menjatih hamba nafsu mereka sendiri itu sebentar saja sudah merasa bosan dan malam itu mereka masing-masing menculik seorang gadis dan pemuda remaja untuk menyalurkan gairah nafsu mereka yang kotor. Kebetulan sekali mereka menculik dua orang muda remaja dari Dusun Karang Tirta pula dan ketika mereka membawa korban calon mangsa mereka ke pantai pasir putih untuk bersenang-senang melampiaskan nafsu di sana, Empu Dewa Murti Mi Mergoki Mereka. Kebetulan pula Nur Setar, pemuda petani dari Dusun Karang Tirta pula, datang untuk menyerahkan penemuannya kepada Empu Dewa Murti yang dikenalnya sehingga kini yang menjadi persoalan bukan hanya orang-orang muda yang diculik, melainkan perebutan keris megantara. Nyi Dewi Durga Kumala sengaja diaem saja dan membiarkan resi bajera sakti untuk klepih dulu bertanding Mi lawan Empu Dewa Murti agar ia memperoleh kesempatan yang dapat menguntungkannya. Resi bajera sakti juga ingin secepatnya merobohkan Empu Dewa Murti yang merupakan penghalang pertama. Setelah Empu ini roboh, baru dia akan menghadapi Nyi Dewi Durga Kumala yang mungkin akan diajaknya berdama demi keuntungan mereka berdua. Hal ini akan diipikirkan nanti saja setelah dia berhasil mengalahkan Empu Dewa Murti. Kini dia berkemaka kemikmim baca mantra, mengerahkan tenaga sihirnya, kemudian cepat diamim bungkuk dan mengambil segenggam pasir lalu melontarkannya ke atas sambil berseru lantang. Beremara suwu, seribu lebah pasir yang dilontarkan itu tiba-tiba menjadi asap dan asap itu berubah pula menjadi lebah banyak sekali. Lebah-lebah itu beterbangan menyerbu Empu Dewa Murti sambil mengeluarkan bunyi mendengung. Akan tetapi Empu Dewa Murti tadi meniru perbuatan lawan mengambil segenggam pasir putih dan melihat banyak lebah yang menyerangnya, dia lalu menyabitkan segenggam pasir putih itu sambil nimentak, asal pasir kembali menjadi pasir ubu-ut. Belar tanda seru ketika rombongan lebah itu dihantaem pasir yang disambitkan Empu Dewa Murti, terdengar ledakan, asap mengepul dan pasir berhamburan ke bawah. Lebah sama dengan lebah itu pin lenyap. Jahanam resi bajera sakti berteriak nimaki, lalu dia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Empu Dewa Murti maklum bahwa lawan akan menyerangnya dengan ilmu lain. Dia sudah tahu bahwa resi bajera sakti terkenal sakti mandraguna, ahli sihir dan memiliki banyak aji yang berbahaya. Ketika datuk dari wengker itu merasa betapa tenaga saktinya telah terpusat di kedua tangannya, dia lami lakukan pukulan mendorong ke arah Empu Dewa Murti sambil mim bentak nyaring. Aji si hung naga tanda seru pukalan sakti ini dasyat bukan main. Terdengar suara bercuitan dan getaran amat kuat menerjang ke arah Empu Dewa Murti. Kakek ini sudah siap. Kedua tangannya merangkap menjadi sembah sujud di atas dahinya, kemudian kedua tangan itu dari es itu dikembangkan dan dengan telapak tangan terbuka menyambut dorongan lawan. Si uut, des tanda seru tubuh Empu Dewa Murti bergoyang-goyang, akan tetapi resi bajera sakti terdorong ke belakang sampai terhuyung dan hampir roboh. Resi bajera sakti menjadi semakin marah dan penasaran. Dia segera melompat ke depan dan mencabut cemeti, cambuk, yang tergulung dan terselip di peinggangnya. Inilah pecut tatit geni, halilintar api, yang sudah hamat terkenal dan ditakuti lawan karena resi bajera sakti sudah marah sekali dan bahwa dia menganggap lawannya terlalu tangguh sehingga terpaksa dia menggunakan senjata pamungkas itu. Tar-tar-tar tanda seru begitu cambuk itu digerakan, ujungnya yang panjang meluncur ke atas dan mengeluarkan bunyi ledakan-ledakan nyaring dan mengeluarkan asap dari bunga api yang berpijar di ujung cambuk. Hebat bukan main cambuk ini. Empu Dewa Murti mi mutar tubuh menghadap tebing di mana terdapat guha yang untuk sementara waktu menjadi tempat tinggalnya. Dia lalu bertepuk tangan tiga kali dan tampak sinar meluncur dari dalam guha ke arah tangannya dan ketika Empu Dewa Murti menggunakan tangan kanannya menangkap, ternyata sebatang tongkat peringgading, bambu kuning, telah berada di tangannya. Ini merupakan satu di antara kesaktian Seng Empu, yaitu menguasai senjatanya yang hanya sebatang tongkat bambu kuning namun ampuhnya mengiriskan dia mampu mimanggil dari jauh. Resi Bajra Sakti, sekali lagi aku peringatkan Andika. Bebaskan gadis remaja itu dan pulanglah ke tempat asalmu. Aku tidak ingin bermusuhan secara pribadi denganmu. Melihat Kerem Puduwa Murti menguasai senjatanya tadi, hati Resi Bajra Sakti menjatih gentar juga, akan tetapi dasar orang yang terbiasa diagungkan dan disanjung sehingga dia merasa diri sendiri paling hebat, mana dia mau mengalah begitu saja. Dia lalu mengerahkan kekuatan sihirnya dan seketika tempat itu diselimuti semaca emhalimun yang membuat malam terang bulan purnaman menjadi berkabut. Dia pun menerjang setelah Aji Panglimunan berhasil baik. Tar-tar-tar tanda seru pecut tatit geni meledak-ledak, mengeluarkan pejaran api dan menyambar-nyambar ke arah kepala Empu Dwa Murti. Namun dengan tenang seng Empu menangkis dengan tongkat bambu kuningnya dan kedua orang sakti itu segera bertanding dengan serunya. Nyidewi Durgaku malah juga menonton dengan penuh perhatian. Harusnya akui bahwa Empu itu memang sakti mandraguna dan ia merasa sanksi apakah ia akan mampu mengalahkan Empu Dwa Murti. Karena tidak ada yang memperhatikan dan menggunakan selagi cuaca diliputi kabut, diaem-diam Nur Seta menghampiri gadis remaja yang berada paling dekat dengan dirinya. Dia tentu saja mengenal anak perempuan itu yang memang tinggal sedusun dengannya, yaitu di dusun Karang Tirta. Sambil Mim megangi keris pusaka menggantara dengan tangan kanan, Nur Seta mengguncang punda anak perempuan itu yang bernama Puspa Dewi. Dewi, Dewi, bangunlah tanda seru katanya sambil mengguncang punda anak perempuan itu. Puspa Dewi Mim buka matu dan seolah baru terbangun dari tidurnya. Padahal ia tadi dalam keadaan tak berdaya oleh pengaruh sihir. Di luar pengetahuan dua orang anak itu Puspa Dewi dapat terbebas dari pengaruh sihir karena keampuhan keris pusaka menggantara yang di bawah Nur Seta. Apa, apa yang terjadi? Ah, engkau kakang Nur Seta. Apa yang terjadi? Tadi, kakek yang jahat itu, STTTT, lihat dia sedang bertanding melawan Eyang Empudloa Murti. Dia M saja di sini, aku hendak melihat pemuda di sana itu. Nur Seta meninggalkan Puspa Dewi dan berlari dalam kabut dan menghampiri pemuda remaja yang dipanggulengi Dewi Durga Kumala. Setelah dekat dia berjongkok dan kini taulah dia bahwa pemuda remaja itu adalah lingga jaya, putera kepala dusun karang tirta yang terkenal sombong karena merasa dia putera kepala dusun karang tirta yang berkuasa, kaya raya dan juga memiliki wajah tampan. Sebetulnya Nur Seta tidak begitu suka kepada pemuda sombong ini, bahkan dia seringkali sebagai seorang pemuda yatim piatu mendapat ejekan dan olok-olok dari lingga jaya. Akan tetapi kini melihat keadaan pemuda itu, dia merasa ibadah seperti tadi ketika menggugah Puspa Dewi, kini dia pun mengguncang pundak lingga jaya dengan tangan kirinya. Jaya, lingga jaya, bangunlah tanda seru kembali keampuhan keris pusaka Megantara bekerja dan seketika pemuda putera lurah itu terbebas dari pengaruh sihirnya Dewi Durga Kumala atas dirinya. Dia terbangun menggosok-gosok kedua metu dengan tangan karena keremangan kabut. Mim buat penglihatannya tidak begitu terang. Akhirnya dia Mim lihat wajah Nur Seta dan dia bangkit duduk. Eh, engkau ini Nur Seta? Mau apa engkau di sini? Ah ya, apa yang terjadi? Di mana wanita cantik yang Mim bawa lari akuta di SSTTT, jangan berisik jaya. Mereka sedang bertempur. Sebaiknya mari cepat ajak Puspa Dewi lari dari sini, bisik Nur Seta. Lingga jaya bangkit berdiri. Puspa Dewi? Di mana dia? Mengapa pula ia ada di sini? Ia pun diculik orang. Mari kita ajak ia lari, kata Nur Seta dan mereka pergi menghampiri Puspa Dewi. Puspa Dewi adalah gadis remaja yang amat cantik dan hampir semua pemuda remaja dikarang tirta gandrung kepadanya, termasuk Lingga Jaya. Setelah bertemu dengan Puspa Dewi, Lingga Jaya lalu memegang tangan anak perempuan itu dan ditariknya, diajak lari dari tempat itu. Puspa Dewi, hayo cepat kita lari pulang katanya sambil menarik tangan anak perempuan itu. Karena ketakutan terhadap kakek yang menculiknya tadi, Puspa Dewi menurut saja dan keduanya lari. Mi ninggalkan tempat itu tanpa Mi mempedulikan Nur Seta Lak'i. Pemuda ini hanya berdiri Mi mandang. Dia tidak perlu berlari, bahkan dia harus berlindung kepada Empu Dewa Murti yang sedang bertanding Mi lawan kakek teinggi besar itu. Akan tetapi sekarang dia Mi lihat Empu Dewa Murti bahkan dikeroyok oleh dua orang penculik itu. Teringat akan pesan Empu Dewa Murti, Nur Seta lalu Mi nyelinap dan duduk laki di dekat batu karang. Kini dengan penuh perhatian dia menonton pertarungan itu. Anehnya, kabut yang tadi menyelimuti tempat itu sudah menipis dan cahaya bulan purnamat tampak berseri lagi. Tadi pertandingan antara Resi Bajrah Sakti dan Empu Dewa Murti berlangsung tak seimbang. Betapapun saktinya. Resi Bajrah Sakti namun ternyata tingkatannya masih berada di bawah tingkat Empu Dewa Murti yang Mi miliki aji-aji yang kuat sekali karena semua ajinya selalu dipergunakan untuk Mi mela kebenaran. Juga hidupnya selalu penuh dengan keprihatinan, berserah diri dan selalu dekat dengan Seng Hyang Widi, tidak seperti Resi Bajrah Sakti yang selalu Mi lakukan kejahatan terdorong oleh nafsu-nafsunya sendiri yang Mi memperbudaknya. Beberapa kali cambutnya terpental Mi membentur tongkat bambu kuning, bahkan sempat terdorong dan terhuyung sehingga dalam waktu singkat saja dia hampir kehabisan tenaga. Melihat ini, timbul kekhawatiran dalam hatinya Dewi Durga Kumala. Tingkat kepandainya sendiri seimbang dengan tingkat yang dikuasai Resi Bajrah Sakti. Berarti dia sendiri juga tidak akan mampu minandingi ketangguhan Empu Dewa Murti. Lebih baik kalau Empu Dewa Murti disinkirkan terlebih dahulu, pikirnya. Ia lalu mencabut Chandra Salangking, pedang hitam, yang merupakan senjata pusakanya dan melompat ke depan mengeroyok San Empu. Pedangnya menjadi gulungan sinar hitam yang menerjang ke arah Empu Dewa Murti. Setelah dikeroyok dua, Empu Dewa Murti merasa kewalahan juga. Bertanding satu lawan satu, dia pasti dapat mengalahkan mereka, akan tetapi menghadapi pengeroyokan dua orang dirjaya itu, dia harus mengeluarkan aji kesaktian yang lebih tinggi. Tiba-tiba Empu Dewa Murti memutar tongkat bambu kuning dengan tangan kanannya. Tongkat itu membentuk gulungan sinar kuning yang melingkar-lingkar, bagai sebuah perisai yang kokoh kuat melindungi dirinya. Kemudian ia mengerahkan tenaga saktinya ke tangan kiri dan dua kali mendorongkan telapak tangan kirinya itu ke arah suha orang pengeroyoknya. Hiya'ah, hiya'ah, tanda seru angin dasyat menggempur Datuk Wengker dan satu kurawari itu. Biarpun mereka berdua mencoba bertahan, namun tetap saja mereka terdorong ke belakang dan terhuyung sampai jatuh. Mereka terkejut bukan main dan maklum bahwa lawannya benar-benar sakti mandera guna dan kalau lawannya mempergunakan tangan kejam mungkin mereka berdua takkan mampu bertahan. Apalagi melihat Nur Seta yang menemukan keris pusaka Megantara berlindung di belakang Seng Empu. Mereka menjadi putus harapan dan Mi lihat betapa dua orang anak remaja yang mereka culik tadi lenyap, mereka semakin marah dan penasaran. Lalu mereka Mi lakukan pengejaran, meninggalkan Empu Doa Murti yang berdiri sambil mengatur pernafasan untuk Mi mulihkan tenaganya yang tadi banyak dihamburkan untuk melawan dua orang tangguh itu. Hei, kemana dua orang bocah yang Mirka culik tadi Empu Doa Murti baru melihat bahwa dua orang anak itu sudah tidak ada dan dia Mi lihat betul bahwa dua orang datuk tadi melarikan diri tanpa Mi bawa dua orang bocah yang tadi diculiknya. Maaf, Ehang. Tadi saya menggugah dan menyuruh mereka Mi larikan diri karena saya merasa kasihan dan khawatir akan keselamatan Mirka, Engkau. Menggugah mereka Empu Doa Murti merasa heran. Dia dapat menduga bahwa dua orang bocah remaja tadi tentu tidak mampu bergerak atau berteriak karena pengaruh sihir. Bagaimana mungkin anak ini dapat menyadarkan mereka? Akan tetapi dia tiba-tiba teringat akan keris pusaka Megantara yang berada dalam buntalan kain kuning yang dibawa Nur seta dan dia mengangguk-angguk. Mengertilah Empu ini bahwa tentu daya kekuatan keris ampuh itu yang memunahkan pengaruh sihir atas diri dua orang bocah remaja itu. Kenalkah Engkau kepada dua orang anak itu Nur seta mengangguk? Saya mengenal mereka, Eyang. Mereka asalah Puspa Dewi dan Linggajaya dari Dusun Karang Tirta. Kami sedusun Eyang. Dari Dusun Karang Tirta? Ah jangan-jangan dua orang sesat itu Mi lakukan pengejaran ke sana. Hayo Nur seta, kita menyusul mereka ke Karang Tirta. Pegang rat-rat tanganku, Nur seta menurut. Tangan kirinya masih mendekat buntalan kuning dan tangan kanannya Mi megang tangan kiri kakek-ka itu erat-erat. Tiba-tiba Nur seta merasa betapa tubuhnya Mi luncur seperti terbang dengan cepatnya. Kedua kaki agak terangkat sehingga tidak menginjak tanah laki. Kiranya kakek-ka itu mengangkat tangannya ke atas sehingga tubuhnya agak terangkat dan kakek itu Mi bawanya lari secepat terbang. Nur seta terbelalak, kagum dan heran. Sudah kurang lebih sebulan dia mengenal empu dewa murti, yaitu ketika secara kebetulan dia melewati guha itu. Dia merasa kasihan kepada kakek yang bertapa itu dan melihat tubuh yang tinggi kurus itu, Nur seta mencari buah-buahan dan menghidangkan kepada empu dewa murti. Mereka berkenalan dan Seng Empu juga kagum melihat pemuda yang budiman itu. Mereka tiba di Dusun Karang Tirta dan Nur seta mengajak Seng Empu lebih dulu mengunjungi rumah Nyilasni, seorang janda berusia 31 tahun yang hanya hidup berdua dengan anaknya yaitu Puspa Dewi. Alangkah terkejut dan herannya hati Nur seta ketika dia dan Seng Empu mendapatkan janda muda itu menangis terisak-isak, dirubung beberapa orang wanita yang menjadi tetangganya. Ketika Nur seta dan Empu dewa murti datang, semua orang menatapnya dengan heran. Akan tetapi Nur seta tidak mengacuhkan mereka, langsung dia menghampiri Nyiranda, janda, Lasmi dan bertanya. Bibi Lasmi, apakah Puspa Dewi sudah pulang mendengar pertanyaan ini Nyilasmi menyusut air matanya yang sudah hampir habis dan Nyami mandang Nur seta dengan meti merah. Bagaimana engkau ini, Nur seta? Semua orang geger meributkan anakku yang diculik penjahat, engkau malah bertanya apakah dia sudah pulang. Saya sudah tahu, Bibi Lasmi. Malah tadi saya yang menggugah dan menyuruhnya cepat melarikan diri ketika penculiknya sedang bertanding dengan Eyang Empu ini. Apakah ia belum em tiba di sini semua orang terheran mendengar ini dan Nyilasmi mencati semakin gelisah? Tidakkah, ia belum pulang sejak diculik? Ah, anakku Puspa Dewi tanda seru lalu janda muda itu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah nyembah Empu dewa murti yang tidak dikenalnya. Mendengar bahwa kakek itu bertanding melawan penculik anaknya, maka timbul harapan di hatinya bahwa kakek itu akan dapat menyelamatkan putrinya. Aduh, Pak Men, saya mohon, tolonglah anak saya Puspa Dewi tanda seru tadi Dewi mi larikan diri bersama Lingga Jaya, mungkin mereka lari ke rumah Bapak Lurah Suramenggala. Mari Eyang, kita mencari ke sana kata Nur seta. Empu dewa murti mengangguk dan mereka berdua segera keluar dari rumah itu dan mereka menuju ke rumah Kilurah. Akan tetapi sekali ini semua orang termasuk Nyilasmi juga mengikuti mereka karena Nyilasmi dan para tetangganya ingin sekali melihat apakah benar Puspa Dewi selamat dan kini berada di rumah Kilurah Suramenggala. Akan tetapi ketika mereka tiba di sana, keluarga Kilurah Suramenggala juga sedang kebingungan dan kesedihan. Banyak penduduk berkumpul di situ. Ketika Kilurah Suramenggala mendengar bahwa Nur seta mengetahui tentang putranya yang diculik wanita cantik, dia segera melangkah keluar menemui Nur seta. Empu dewa murti mi mandang penuh perhatian. Kilurah Suramenggala adalah seorang laki-laki teinggi besar berwajah bengis, berusia kurang lebih 45 tahun. Di belakangnya berjalan seorang wanita berusia sekitar 35 tahun yang berwajah cantik dan matanya merah karena kebanyakan menangis. Nur seta, benarkah engkau mi liat Linggajaya? Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Tanya wanita yang menjadi istri ketiga dan ibu Linggajaya itu dengan suara serak. Nur seta, hayo ceritakan semuanya dan jangan bohong engkau Kilurah Suramenggala. Nami membentak galak. Nyilas ni, janda ibu Puspa Dewi juga mendekat dan mendengarkan. Semua orang tidak ada yang bersuara, ingin mendengarkan cerita Nur seta. Nur seta menelan ludah, tampak geugup, siapa di antara para penduduk karang tirta yang tidak akan gugup menghadapi Kilurah yang bengis galak itu? Apalagi Nur seta adalah seorang pemuda Remajaya Timpiatu yang pekerjaannya hanya menjadi buruh tani. Karena tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki secuilpun tanah maka dia hanya membantu bertani di sawah ladang mereka yang memiliki tanah dan menerima upah sekadarnya untuk dapat makan setiap harinya. Malam tadi saya pergi ke pantai pasir putih untuk menemui yang ini. Siapa di Akilurah Suramenggala bertanya sambil Mi mandang ke arah Empu Dewa Murti, seolah seorang jaksa sedang Mimet Iksa seorang terdakwa, Eh yang ini adalah Empu Dewa Murti yang sedang bertapa di dalam gua di bawah tebing dekat pantai pasir putih, Nur seta menjelaskan. Hi em em, lanjutkan ceritamu. Ketika saya tiba si pantai pasir putih, saya melihat Eh yang Empu sedang berhadapan dengan dua orang. Seorang kakek tinggi besar yang Mi menggul tubuh Puspa Dewi dan seorang wanita cantik yang Mi menggul tubuh Mingga Jaya, anakku Dewi. Nyilas Mi Mi nangis. Dia em kau, nyilas Mi Kilurah Mi bentak. Hayo lanjutkan, Nur seta, akan tetapi awas, jangan bohong kau kemudian Eh yang minta agar mereka Mi lepaskan Puspa Dewi dan Mingga Jaya yang mereka tawan, akan tetapi mereka menolak dan setelah menurunkan tubuh kedua orang anak itu, mereka lalu bertanding melawan Eh yang Luamurti. Saya menggunakan kesempatan itu untuk menggugah Puspa Dewi dan Mingga Jaya yang kelihatannya seperti tertidur, lalu menganjurkan mereka untuk cepat Mi larikan diri dan pulang. Setelah Eh yang Empu berhasil mengalahkan dua orang penculik itu dan mereka Mi larikan diri dan ku ceritakan kepada Eh yang Empu tentang Puspa Dewi dan Mingga Jaya, kami berdua datang ke sini untuk melihat apakah kedua orang anak itu sudah pulang. Akan tetapi ternyata belum, Nur seta, jangan bohong kau. Kalau memang benar Engkau Mi imbujuk kedua orang anak itu untukkah lari dan pulang, kenapa Engkau sendiri tidak mengantar mereka? Lalu Engkau pergi kemana Hardiki lurah dengan suara galak dan matanya Mi lotot menatap wajah Nur seta. Saya kembali berlindung di belakang Eh yang Empu seperti yang diperintahkannya, semua itu bohong siapa percaya omongan seorang yatim piatu terlantar seperti Engkau. Ceritamu itu bohong Engkau tentu menjadi antek penculik anakku. Hayo katakan, berapa Engkau dibayar untuk Mi bantunya Nur seta Mi mandang lurah itu dengan metel, terbelalak. Saya tidak Mi bantu para penculik iru. Saya malah mencoba untuk menolong Linggajaya dan Puspadewi. Bohong mana mungkin kakek kurus kering ini mampu menandingi dua orang penculik itu? Baru penculik wanita itu saja Mi miliki kesaktian luar biasa. Lima orang jaga bayah ia robohkan seketika dan ia Mi mondong tubuh Linggajaya dan berlari seperti terbang. Engkau pasti berbohong dan kakek ini tentu temanmu yang bersekongkol dengan penculik itu tidak kah? Sungguh saya tidak Mi bohongi siapa-siapa tanda seru kata Nur seta. Dia M. Engkau pasti bersekongkol dengan para penculik. Engkau dan kakek ini. Kalian akan kami tahan sampai anak KKU kembali dengan selamat. Tangkap bocah dan kakek ini Kilurah Suramenggala dengan metemi lotot menudingkan telunjuknya kepada Nur seta, memerintah kepada para jaga bayah, penjaga keamanan, untuk menangkap Nur seta dan empu dua murti. Akan tetapi terjadi hal yang amat aneh sehingga mengherankan semua orang yang berada di situ. Baik Kilurah Suramenggala, lima orang jaga bayah belasan orang anak buahnya dan siapa saja yang berniat menangkap Nur seta dan empu dua murti sama sekali tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Bahkan Kilurah Suramenggala masih berdiri mi lotot dan menudingkan telunjuknya ke arah Nur seta, tidak mampu bergerak lagi, seolah berubah menjat iar ca. Tentu saja dia merasa kaget dan heran sekali. Dia berusaha meronta dan menggerakkan tubuhnya namun tetap saja tidak berhasil, bahkan bibirnya tak mampu bergerak untuk mengeluarkan suara. Mereka yang tidak berniat buruk terhadap empu dua murti dan Nur seta dapat bergerak seperti biasa dan melihat betapa kakek itu berkat kepada Nur seta dengan suara tenang. Mari Nur seta, mari kita tinggalkan lurah yang bodoh dan suka mengandalkan kedudukan bersikap sewenang-wenang ini. Lalu kakek itu melangkah pergi meninggalkan pekarangan rumah besar itu, diikuti Nur seta. Lama setelah dua orang itu pergi, barulah Kilurah Suramenggala mampu bergerak kembali. Demikian pula mereka yang tadi berniat menangkap Nur seta dan kakek itu. Begitu sapat bergerak, Kilurah Suramenggala berseru, tangkap bocah dan kakek itu. Tangkap mereka seorang carik yang sudah tua segera berkata, Kilurah, saya harapankah menyadari bahwa kakek tadi bukan orang sembarangan. Tentu dia membuat kami tidak mampu bergerak maupun bersura. Kalau dia berniat jahat, mungkin selamanya kami tidak dapat bergerak lagi. Mendengar ini, belasan orang yang tadi berniat menangkap dan tidak mampu bergerak atau bersuara menjadi ketakutan. Juga Kilurah menjadi takut memayangkan betapa dia tidak mampu bergerak atau bersuara laki dengan tubuh kaku seperti berubah menjadi arca batu. Tapi, tapi, bagaimana dengan anakku? Si Lingga Jaya katanya dengan cemas. Kilurah, kalau apa yang diceritakan Nur seta tadi benar-benar terjadi, tentu kedua orang anak yang diculik itu terjatuh kembali ke otangan penculiknya atau mungkin juga masih berkeliaran karena takut bersembunyi di sekitar pantai. Lebih baik kita berpencar dan mencari, kata carik tua itu. Semua orang setuju dan berhamburanlah mereka keluar dari dusun Karang Tirta untuk mencari kedua anak yang hilang itu. Akan tetapi sampai keesokan harinya, usaha para penduduk Karang Tirta itu tidak berhasil. Akhirnya, terpaksa mereka kembali ke dusun dan dua keluarga yang kehilangan anak itu hanya dapat menangis. Nur seta mengikuti Empu Doa Murti meninggalkan daerah pantai Laut Kidul menuju utara. Mereka berjalan terus melalui bukit-bukit Kapur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka berhent mengasoh di puncak sebuah bukit kecil. Empu Doa Murti yang minta anak itu berhenti mengasoh, melihat Nur seta tanpa kelelahan. Diam-diam dia mengagumi pemuda remaja yang tahan uji itu, berjalan sepanjang malam tanpa henti dan sama sekali tidak mengeluh walaupun kelelahan. Mereka duduk di atas batu. Nur seta masih tetap memegang buntalan kain kuning berisi keris pusaka itu. Nur seta, berikan keris itu padaku, kata Empu Doa Murti sambil menyodorkan tangannya. Pemuda itu menyerahkannya dan Empu Doa Murti memegang buntalan kain kuning. Tampak sinar kilat ketika sinar matahari pagi menimpa keris itu. Empu Doa Murti memegang gagang keris, mengangkat dan mengamatinya. Lalu dia mengangguk-angguk. Tidakkah salah laki? Inilah Sang Megantara, buatan Empu Brahma kendali yang hidup ratusan tahun yang lalu di jaman Medang Kamulan. Pusaka ini dikabarkan hilang tanpa bekas puluhan tahun yang lalu setelah dijadikan rebutan para raja muda yang mengirim orang-orang sakti. Sungguh luar biasa sekali bahwa akhirnya pusaka ini ditemukan olehmu, Nur seta. Ini hanya berarti bahwa engkau berjodoh dengan pusaka ini, dan mulai saat ini, keris pusaka Megantara menjatih milikmu, kakek itu mengembalikan keris. Nur seta menerimanya dan membungkusnya kembali dengan kain kuning. Akan tetapi yang, saya justru hendak menyerahkan keris ini kepada yang, tidakkah, Nur seta. Engkau yang menemukan. Hal itu sudah merupakan kehendak Seng Hyang Widi dan engkau pula yang berhak memilikinya, Eyang. Saya tidak tahu apakah yang harus saya lakukan dengan keris ini. Bagi saya keris ini tidak ada gunanya. Sebatang areta atau pacul jauh lebih berguna karena dengan alat-alat itu saya dapat bekerja di sawah ladang. Akan tetapi sebatang keris? Untuk apa? Saya tidak dapat mempergunakannya. Kakek itu tersenyum, mengelus jenggotnya dan mengamati wajah pemuda itu, lalu mengangguk-angguk. Bagus, kewajaran dan kejujuranmu itu merupakan modal utama bagimu untuk milangkah sepanjang jalan kebenaran dan mencegahmu agar tidak tersesat jalan. Jangan khawatir, Nur seta. Aku merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu kanuragan dan aji kesaktian agar engkau dapat memanfaatkan kegunaan keris pusaka ini demi mimla kebenaran dan keadilan, juga agar engkau dapat berbakti kepada nusa dan bangsa. Mendengar ini, Nur seta tertegun. Teringat dia bahwa kakek ini adalah seorang yang sakti mandraguna seperti dewa saja. Teringat ketika kakek ini bertanding melawan dua orang penculik yang sakti itu dan ketika kakek ini mim bawanya terbang dalam berlari. Dia menjatih muridnya. Maksud paduka, hendak mengambil saya menjadi murid? Mengajari saya aji kesaktian, juga kakek berlari seperti terbang melihat kegembiraan mim bayang pada wajah pemuda yang tegang itu empudawa muhti tersenyum dan mengangguk-angguk. Diam-diam dia em dia merasa kagum. Bocah ini biarpun menjadi anak desa dan yatim piatu, pekerjaannya hanya sebagai seorang buruh tani namun mimiliki wajah yang cerah, bersih, sepasang matu yang sinarnya tajam jerdik namun penuh kejujuran dan kebaikan budinya tercermin pada pandang matanya. Wajah seorang pemuda remaja yang mim punya daya tarik amat kuat, walaupun tak dapat disebut tampan sekali. Wajah biasa saja namun menyembunyikan sesuatu yang pasti menarik hati orang untuk mengenalnya lebih dekat. Dia teringat betapa bocah ini mula-mula lewat di depan guha dan melihatnya. Tak lama kemudian bocah ini mim bawa sesisir pisang raja yang kuning masak dan mim berikan pisang itu kepadanya. Dan sejak hari itu Nur Seta sering datang mim bawa bermaca emakanan seperti buah, buahan, jagung bakar, ketelah bakar, bahkan kelapa muda untuk dihidangkan kepadanya. Mereka seperti menjadi sahabat. Namun hanya sebatas begitu saja. Belum pernah dia mendengar tentang keadaan pemuda itu. Dan tadi dia mendengar kemarahan kilurah yang mengatakan bahwa Nur Seta adalah seorang anak piatim piatu. Setelah teringat bahwa dia kini menjadi murid kakek itu, Nur Seta segera meletakkan buntalan keris di atas batu dan dia sendiri lalu turun dari atas batu. Yang guru tanda seru katanya sambil berlutut dan menyembah, sung keem dengan penuh hormat di depan kaki kakek itu. Bagus, Nur Seta muridku. Sekarang duduk dan bersilah di atas batu itu agar lebih leluasa kita bicara, biarpun Nur Seta ingin menghormati gurunya dengan duduk bersilah di atas tanah, di sebelah bawah, namun mendengar ucapan itu, dia menyembah lagi lalu kembali duduk bersilah di atas batu. Nah, sekarang aku ingin mendengar riwayatmu. Ceritakan keadaanmu sejak kecil dan tentang orang tuamu. Aku harus mengenal benar siapa sesungguhnya anak yang menjadi muridku, Nur Seta menarik nafas panjang, menenangkan hatinya lalu mulai berserita tentang dirinya. Seingat saya, ayah bernama Dharma Gunasan ibu bernama Sawitri. Menurut ibu, mereka mulai tinggal di Karang Tirta ketika saya berusia 3 tahun, akan tetapi ayah dan ibu tidak pernah bercerita dari mana mereka berasal. Di dusun ini ayah terkenal sebagai seorang sastrawan. Banyak orang yang datang kepada ayah untuk miempelajari sastra, tembang maupun untuk minta pengobatan karena ayah seorang ahli pengobatan. Sejak saya berusia 5 tahun, ayah mengajarkan sastra kepada saya, Jagat Dewa Batara. Kalau begitu engkau pandai mim baca dan menulis tanya empu doa murti heran bukan? Main. Pada masa itu, jangankan seorang bocah desa, bahkan para remaja kota Al-Raja pun banyak yang tidak bisa baka tulis. Nur Seta mengangguk dan mukanya kemerahan. Dia merasa malu karena merasa tidak pantas dikagumi orang seperti gurunya. Ketika saya berusia 10 tahun pada suatu pagi sehabis bangun tidur, saya tidak menemukan ayah dan ibu di rumah. Juga mereka tidak berada di ladang, tidak dapat saya temukan di luar rumah. Mereka telah pergi, mereka pergi meninggalkan saya tanpa pamit. Nur Seta menekan perasaan yang tiba-tiba bersedih agar tidak terdengar dalam suaranya. Pergi back itu saja? Pergi kemana dan kenapa Nur Seta menggeleng kepalanya? Saya tidak tahu eh yang. Mereka tidak meninggalkan pesan dan pakaian mereka pun tidak ada. Sampai sekarang mereka tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar. Hi em em, lalu engkau yang dulu berusia 10 tahun hidup seorang diri. Apakah engkau tidak memiliki sana keluarga tidak kak yang ayah dan ibu merupakan pendatang baru dan orang asing di Karang Tirta. Saya hidup seongga diri. Kilurah surah menggala mengurus semua peninggalan orang tuaku. Tidak banyak hanya pondok kecil dan sedikit ladang. Kilurah mim belinya sendiri dan mim berikan uangnya sedikit demi sedikit kepada saya. Saya diperbolehkan tinggal mim bantu pengembala mengurus hewan ternaknya. Kurang lebih 3 tahun kemudian, uang hasil penjualan rumah dan ladang itu kata kilurah sudah habis untuk biaya hidup saya. Mulailah dalam usia 13 tahun saya hidup sebagai buruh tani. Sampai sekarang, selalu berpindah-pindah ke rumah pemilik sawah yang saya bantu, empu dewa murti mengangguk-angguk. Anak ini memiliki latar belakang yang penuh rahasia. Entah dari mana datangnya. Orang tuanya dan rahasia apa yang tersembunyi dibalik kehilangan mereka yang aneh. Jadi kalau begitu engkau hidup sebatang kera, tiada sanak keluarga dan tiada rumah atau tempat tinggal sama sekali. Benar yang, akan tetapi mulai sekarang saya tidak sebatang kera lagi. Saya hidup bersama yang guru, saya mempunyai yang dan saya dapat milayani yang kata Nur Seta dan dalam suaranya terkandung kegembiraan. Baik Nur Seta, engkau akan hidup bersamaku sampai engkau dapat menguasai ilmu-ilmu yang akan kuajarkan kepadamu. Kulihat engkau masih mim bawa arit di ikat pinggangmu. Nah, sekarang carilah sebatang kayu batang pohon nangka untuk mim buat sarung untuk keris pusaka megantara itu. Baik yang, Nur Seta lalu mencari kayu untuk mim buat warangka, sarung keris. Setelah mendapat kayu yang cukup baik dia kembali dan duduk di atas batu di depan gurunya, lalu mulai mim bentukah sebuah sarung keris. Sambil mim buat sarung keris, Nur Seta bertanya kepada gurunya. Eyang, mengapa dua orang penculik itu begitu ngotot untuk merebut keris megantara ini? Keris pusaka ini adalah sebuah keris yang ampuh dan bertuah, Seta. Engkau telah mim buktikannya sendiri. Ketika engkau menggugah dua orang bocah yang terculik itu, karena engkau mim megang keris ini, maka engkau mim bebaskan mereka dari pengaruh sihir. Mereka ingin mim miliki keris pusaka ini yang akan mim buat mereka menjadi semakin kuat dan sakti. Dan kalau boleh saya bertanya, Eyang, mengapa pula yang mim pertahankan keris ini mati-matian? Empu Dewa Murti tersenyum lebar. Memang aku melawan mereka, akan tetapi bukan se-met-met untuk mim pertahankan keris, melainkan terutama sekali agar mereka membebaskan dua bocah yang mereka culik itu. Eyang, apakah gunanya senat tang keris diperebutkan sampai mengadu nyawa? Saya masih ingat akan satu di antara nasihat tayah dahulu. Ketika saya mim baca sebuah kitab weda, ayah menerangkan bahwa setiap alat apapun juga tidak mim punya sifat baik maupun buruk. Kata ayah, baik dan buruknya suatu alat tergantung sepenuhnya kepada kera kita yang mim penggunakan alat itu. Contohnya adat ini, Eyang, kalah dipergunakan untuk bekerja, menyabit rumput, menebang pohon, termasuk mim buat warangka keris ini, maka ini menjadi alat yang baik. Sebaliknya kalau dipakai untuk mim bacok, melukai atau mim bunuh orang, maka jelas arit ini menjadi alat yang tidak baik. Lalu untuk apa keris diperebutkan mati-matian bagus kalau engkau masih ingat akan wajangan ayahmu itu, Nur Setah. Ayahmu benar. Memang baik atau buruk itu tidak ada, baik atau buruk baru muncul setelah ada pandangan dan perbuatan. Agar mudah kau ingat, segala yang sifatnya mim bangun, menjaga keindahan, mendatangkan manfaat bagi orang-orang lain adalah baik dan segala sesuatu yang sifatnya merusak, menyebabkan keburukan, mendatangkan manfaat hanya kepada diri sendiri, adalah buruk dan jahat. Mengapa aku mencegah keris ini jatuh ke tangan mereka, karena aku mengenal siapa mereka dan aku yakin bahwa kalau keris ini jatuh ke tangan mereka, maka keris ini akan menjadi alat yang jahat dan mendatangkan malapetaka kepada orang banyak, siapakah sebenarnya orang sakti itu? Ayahmu yang laki-laki adalah Hersi Bajra Sakti, dia itu seorang penasihat kerajaan Wengker. Karena kerajaan itu memusuhi Seng Prabu Erlangga, maka tentu kedatangannya di wilayah. Kauripan ini hanya akan melakukan perbuatan yang mendatangkan kekacauan. Mungkin dia melakukan penyelidikan di wilayah Kauripan ini. Ada pun yang perempuan itu bernamanya Dewi Durga Kumala. Ia seorang tokoh kerajaan Wurawari yang juga memusuhi Seng Prabu Erlangga. Tentu kedatangannya juga tidak bermaksud baik, tiada bedanya dengan RSI Bajra Sakti. Mereka berdua itu Sakti Mandraguna, selain dasyat ilmu silatnya, juga mereka itu ahli-ahli sihir dan segala macam ilmu hitam. M. Lihat saja Nyi Dewi Durga Kumala itu. Usianya seingatku sudah mendekati lima puluh tahun, akan tetapi ia masih nampakkan muda belia dan cantik. Ah orang-orang sesat itu hanya Mie mengingkan keindahan dan kesenangan Jasmani saja, sama sekali Mie lupakan keadaan rohani. Akan tetapi apa perlunya mereka itu menculik Lingga Jaya dan Puspadewi, eh yang kakek itu menarik nafas panjang. Hal itu ada hubungannya dengan syarat ilmu sesat mereka. Ilmu sesat itu selalu ada hubungannya dengan nafsu. Nafsu apa saja. Akan tetapi dalam hal mereka berdua, yang menjadi syarat adalah pemuasan nafsu daya rendah birahi. Hersi bajerah Sakti suka menculik dan mim perkosa perawan-perawan cantik demi mim perkuat ilmu sesatnya, Nyi Dewi Durga Kumala sebaliknya menculik para perjaka yang tampan, aduh, kasihan sekali kalau begitu Lingga Jaya dan Puspadewi serunur setar. Empu Dewa Murti menghela nafas panjang, kita sudah berusaha menolong mereka, akan tetapi gagal. Segala upaya itu dapat berhasil atau gagal sesuai dengan kehendak Seng Hyang Widi. Yang penting, upaya kita itu berlandaskan kebenaran. Berhasil atau gagal berada dalam kekuasaan Seng Hyang Widi. Kita semua masing-masing terikat oleh karmanya sendiri-sendiri. Tidak ada yang perlu disesalkan. Setelah Nur Seta selesai mim buat warangka keris, Empu Dewa Murti lalu mim masukkan keris pusaka itu ke dalam sarung keris yang sederhana itu lalu menyuruh Nur Seta menyelipkan keris dan warangkanya itu di pinggangnya. Kemudian dia mengajak muridnya melanjutkan perjalanan. Kita akan tinggal di sebuah guha di antara puncak-puncak pegunungan Arjuna, kata kakek itu. Dan perilah Mirka ke gunung Arjuna yang terkenal wingit, angker menakutkan, itu. Kemana kah perginya Lingga Jaya dan Puspadewi? Mereka sudah dapat melarikan diri. Kenapa tidak tiba di rumah masing-masing di dusun Karang Tirta dan ketika dicari oleh para penduduk dusun itu tidak dapat ditemukan? Tidak salah apa yang dikatakan Empu Dewa Murti kepada Nur Seta tadi bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seorang manusia sudah diatur dan ditentukan oleh kekuasaan Seng Hyang Widi sesuai dengan karma masing-masing. Manusia memang wajib berusaha, wajib berdaya upaya sekuat tenaga, namun semua itu tidak akan mengubah apa yang telah ditentukan oleh Seng Hyang Widi. Ada pun baik buruknya karma itu tergantung sepenuhnya kepada keadaan hati dan perbuatan manusia itu sendiri. Seng Hyang Widi Maha Adil, manusia bijak pasti menerima kebaikan dan manusia jahat pasti menerima keburukan. Siapa menana M benihnya, dia akan mimetik buahnya. Ketika Lingga Jaya dan Puspadewi milah riak diri di dalam bulan Purnama itu, memang mereka bermaksud untuk pulang ke Karang Tirta. Akan tetapi, sebelum tiba di dusun yang sudah dekat itu, mereka mendengar teriakan lembut namun jelas terdengar oleh telinga mereka. Bocah bagus, kemana engkau hendak lari jelas itu adalah suaranya Dewi Durga Kumala. Suara itu memang tidak nyaring karena wanita itu takut kalau-kalau terdengar oleh Empu Dewa Murti, akan tetapi suara itu didorong oleh tenaga sakti dan melengking ke arah depan sehingga terdengar oleh Lingga Jaya dan Puspadewi. Cah ayu manis, denok moblong-moblong, berhentilah terdengar pula suara resi baja sakti. Mendengar dua suara ini, tentu saja dua orang itu menjadi takut dan panik. Tadinya memang mereka lari berbareng, akan tetapi ketika mendengar suara itu, saking bingungnya mereka berpencar. Lingga Jaya berlari ke arah kanan meninggalkan Puspadewi dan bocah perempuan itu dengan ketakutan berlari ke kiri. Sementara itu resi baja sakti dan Dewi Durga Kumala yang kecewa sekali karena tidak berhasil merempas keris begantara dan dikalahkan oleh Empu Dewa Murti kini mencurahkan perhatian Mirka kepada dua orang anak yang mereka culik dan kini entah bagaimana telah Milarikan diri. Mereka melakukan pengejaran, akan tetapi mereka mengejar dengan hati gentar pula kalau-kalau Empu Dewa Murti juga mengejar mereka. Dalam kegugupan mereka itu, kini mereka pun berpencar dan melakukan pengejaran. Dan terjadilah hal yang sama sekali di luar kehendak dan perhitungan dua orang datuk itu. Resi baja sakti lari mengejar ke kanan dan Nyidewi Durga Kumala lari mengejar ke kiri. Dengan sendirinya resi baja sakti dapat menyusul Lingga Jaya dan sebalinya Nyidewi Durga Kumala dapat menyusul Puspadewi. Dala M keremangan malah M karena bulan Purnama sudah condong ke barat dan tertutup awan tipis, resi baja sakti hanya melihat bayangan Lingga Jaya yang berlari di depannya. Dia mengira bahwa itu adalah Puspadewi. Setelah dia menyambar tubuh anak itu, dibuatnya tidak mampu bergerak dan bersuara lalu dipanggulnya, barulah dia menyadari bahwa telah salah tangkap. Akan tetapi sudah kepalang, dia tidak peduli dan M percepat larinya meninggalkan tempat itu. Karena merasa takut terhadap Pempu Dewa Murti, apalagi setelah kini ia berpisah dengan Nyidewi Durga Kumala. Resi baja sakti berl, arimem pergunakan ilmu lari cepat, milarikan diri seperti terbang saja sambil mimanggul tubuh Lingga Jaya. Pemuda remaja berusia lima belos tahun ini kembali merasa tidak berdaya, tidak mampu menggerakkan tubuh dan tidak mampu mengeluarkan suara. Akan tetapi dia pun tahu bahwa kini yang melarikan bukanlah wanita cantik tadi, melainkan kakek teinggi besar yang menyeramkan. Diam dia M dia merasa menyesal. Bagaimanapun juga dia lebih senang kalau diculik wanita cantik itu. Baru baunya saja, ketika dia dipanggul wanita itu, harum semerbak. Tidak seperti kakek ini yang baunya apek. Lingga Jaya adalah putra kilurah suramenggala yang dimanja. Ibunya adalah istri ketiga lurah itu. Wajahnya tampan, kulitnya halus seperti ibunya, akan tetapi wataknya bengis dan angkuh seperti ayahnya. Setelah lari sepanjang malam dengan cepat sekali menuju ke arah barat, pada keesokan harinya setelah matahari mulai terbit, resi bajera sakti tiba di sebuah hutan dan dia berhenti, lalu menurunkan tubuh Lingga Jaya ke atas tanah. Dilemparkannya begitu saja sehingga tubuh pemuda remaja itu terjatuh dan rebah terlentang di atas tanah. Lingga Jaya yang rebah di atas tanah itu tetap tak mampu bergerak atau bersuara. Akan tetapi diami mandang kepada kakek itu dengan metemi lotot penuh kemarahan. Melihat ini resi bajera sakti menjadi heran dan mengerutkan alisnya. Betapa berani dan tabahnya bocah ini, pikirnya penasaran akan tetapi juga kagum. Dia sama sekali tidak tahu bahwa kemarahan pemuda remaja yang diperlihatkan dari pandang matanya itu sama sekali bukan karena Lingga Jaya seorang yang tabah dan pemberani. Kemarahannya itu terbawa oleh wataknya yang angkuh dan sombong. Biasanya orang sedusun bersikap hormat dan mengalah kepadanya, takut akan. Kedudukan ayahnya sebagai kepala dusun. Sekarang melihat ada orang berani bersikap sewenang-wenang kepadanya, tidak takut sama sekali, dia menjadi marah. Hehehe, bocah keparat. Berani engkau milotot kepadaku. Huh, untuk apa anak iblis seperti engkau ini bagiku? Tunggu, aku akan menyiksamu sampai mati, engkau akan mati perlahan-lahan dan aku ingin dulu mendengar engkau bernyanyi-nyanyi kesakitan dalam sekarat. Setelah berkata demikian, resi bajera sakti lalu mengebutkan tangannya tiga kali ke arah muka, perut dan kaki pemuda itu dan seketika lingga jaya dapat bergerak dan bersuara kembali.